Halo guys ketemu lagi di streamshipper channel masih disini bareng gue Rizky guys jadi pada video kali ini kita akan main game live after oke guys langsung aja gue kali ini mau kasih info tentang cara menggunakan auto navigasi di laut guys jadi kalau di darat mungkin sebagian besar dari kalian udah paham kalau di laut caranya seperti ini guys hampir sama kayak di darat kita langsung aja summon kapalnya call ship jadi ini buat memudahin kalian kalau mau lakukan perjalanan di laut jadi nggak harus manual sekarang ada pilihannya buat auto ya guys sebelum itu jangan lupa di subscribe ya guys yuk kita dukung channel ini bareng-bareng dulu waktu pertama kali update-nya keluar ini fiturnya belum ada nih seperti biasa di kanan atasnya ada jangkar nih kita klik jadi kita nggak perlu lari ke kapal langsung return to the ship habis kita sumun kan kita langsung masuk ke kapal kita nah ini udah sampai kapal ini contohnya gua mau ke ini ya di kanan atas kan ada map nih kanan atas ada map misalnya gua mau ke lockout cliff ini ya lockout cliff di kiri atas nih di bagian map kiri atas lockout cliff gua klik terus nih ya di kanan bawah ada navigasi jadi gua klik lockout cliff nya dulu terus gua klik navigasinya oke terus nih start navigating ini dia auto guys jadi gua klik ya start navigating ini kapalnya udah auto menuju ke sana kalau kita lihat di map dia auto jalannya udah nah gitu guys cukup mudah guys jadi update terbaru ini diperbaiki lagi fiturnya yang belum keluar di waktu labyrinth kemarin sekarang udah mulai di fixing jadi ini sangat berguna guys buat kalian yang suka jalan-jalan di laut untuk memudahkan perjalanan kalian jadi kalian nggak nggak bakal bingung nih Oh ini mau kesini tinggal klik-klik nggak nggak bingung tentuin arah mata anginnya dimana kalau manual kan kita harus lihat nih ngalaman gua beberapa kali lihat kita buat ngecek arahnya kapal gua udah bener atau belum kalau ini dia otomatis ke sana langsung guys jadi gitu guys cara menggunakan fitur navigasinya di laut jadi buat kalian yang suka menjelajah laut jangan khawatir jangan takut nyasar karena ada fitur auto navigasinya kalaupun kalian kesasar kalian juga masih bisa menggunakan ini guys di kanan tetap sini kan ada jangkar kalian bisa pilih dok-dok terdekat yang mau kalian tuju kalian bisa langsung loncat ke sana kalau kalian bingung nyasar di tengah laut gitu jadi banyak fitur yang bisa kalian gunakan di sini guys tuh ada ikan-ikannya tuh apa itu guys paus ya ada ikan paus guys barusan guys jadi gini kalian auto sambil lihat pemandangan laut kan asik juga gitu guys Oke untuk video kali ini cukup sekian kritik dan saran bisa ketik di kolom komentar ya guys jangan lupa di like di share dan di subscribe kita dukung kembangan channel ini bareng-bareng agar semakin berkembang sampai jumpa di video selanjutnya guys see you sub indo by broth3rmax